Halo guys kembali lagi dengan Bus Kipung Jika kita berkunjung ke rumah sakit jiwa Atau melihat orang gila di jalanan Sadarkah kalian Bahwa mereka yang terkena penyakit ini kebanyakan adalah laki-laki Fakta ini memang sempat membuat banyak sosiolog bertanya-tanya Terlebih banyak penelitian dari para pakar psikolog dan badan kesehatan dunia mengatakan Jika wanita lebih rentan terkena depresi berat dan stres Namun nyatanya Pengidap gangguan kejiwaan berat didominasi oleh kaum pria Sebelum kita lanjut Jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini Agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya Lalu apa penyebabnya ya guys Orang gila didominasi oleh kaum pria Yuk simak inilah 3 alasan kenapa pasien rumah sakit jiwa kebanyakan kaum pria Salah satunya ialah perbedaan hormon antara pria dan wanita Wanita lebih tahan terhadap gangguan jiwa dikarenakan yang memiliki hormon ekstrogen dan endorfin yang lebih banyak dari pria Hormon ini dikenal mampu membuat orang lebih merasa bahagia dan sebagai penangkal berbagai gangguan kejiwaan Salah satu faktor seseorang terkena gangguan jiwa ialah karena faktor beban hidup yang cukup berat Inilah yang dirasakan oleh kaum pria Di struktur masyarakat yang hirarki Gender masih terjadi sekat jauh seperti Indonesia Beban dan tanggung jawab seseorang pria memang lebih berat Salah satu mengurangi depresi ialah dengan mengekspresikan kondisi psikologi Seperti menangis atau curhat kepada sahabat Sayangnya pria tidak terlalu baik dalam mengekspresikan kondisi psikologinya Mereka lebih memilih membenam apa yang sedang menjadi beban pikiran Padahal menangis dan curhat persoalan hidup Terbukti mampu membuat perasaan dan kondisi seseorang lebih baik Itulah kenapa kamu disarankan menangis saat sedang galau Sebab setelah menangis kondisi moodmu akan lebih baik dan merasa lebih lega Itulah tiga alasan kenapa kaum pria lebih banyak terjangkit gangguan jiwa Dan gila dibandingkan kaum wanita Cara terbaik agar kamu terhindar dari segala gangguan jiwa ialah Hiduplah dengan jiwa optimis dan selalu ceria ya guys Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys Terima kasih telah menonton!